Intro Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhak Kelas 5, tema 6, subtema 1, muatan pelajaran IPA Sumber energi panas Apa yang terjadi jika kulit kalian terkena api? Api merupakan salah satu sumber energi panas Benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda Satu, sumber energi panas matahari Manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan yaitu Membantu dalam proses fotosintesis atau pembuatan makanan Sedangkan bagi manusia dan hewan dapat menghangatkan tubuh Dua, sumber energi panas api Api merupakan cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar Manfaat energi panas api bagi manusia Misalnya kita menggunakan api kompor untuk memasak makanan Tiga, sumber energi panas geotermal atau panas bumi Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang berkandung dalam perut bumi Panas bumi ini berhubungan dengan keberadaan gunung api Indonesia memiliki banyak gunung berapi Sehingga memiliki cadangan panas bumi yang besar Manfaat energi panas bumi adalah bisa diubah menjadi energi listrik Untuk keperluan rumah tangga atau industri Empat, sumber energi panas listrik Energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas dan dimanfaatkan untuk alat yang membantu manusia Energi listrik didapatkan dari perubahan sumber energi lainnya Misalnya energi panas atau energi gerak Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas antara lain Alat air dryer, setrika listrik, kompor listrik, dan mecikom Lima, sumber energi panas gesekan Jika kita menggosok kedua telapak tangan Dengan cepat dan lama maka akan muncul rasa hangat Manusia juga memanfaatkan gesekan untuk menghasilkan energi panas sejak zaman dahulu Dengan menggesek-gesekan dua buah benda B. Perbedaan panas dan suhu Panas merupakan salah satu bentuk energi Sedangkan suhu adalah besaran Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter Sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer Satuan panas adalah kalori Sedangkan satuan suhu adalah Deracat Celsius, Reamor, Fahrenheit, and Kelvin Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya Sedangkan suhu tidak dapat berpindah Namun bisa naik dan turun Perubahan akibat panas Energi panas dapat mengubah benda Beberapa benda mengalami pemuayan dan penyusutan Pemuayan panas adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang Lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin C. Perubahan akibat panas Contohnya, pemuayan yang terjadi pada gelas kaca Pemuayan pada sambungan rel kereta api Pemuayan pada kawat atau kabel listrik dan telepon Pemuayan pada pan sepeda, motor, atau mobil Serta pemuayan yang terjadi pada kaca jendela Apakah kalian pernah menggunakan termometer? Bagaimana cara mengukur suhu pada termometer? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi